Ternyata tujuan Mai Ming untuk membebaskan ikatan darah Rehai bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan nyawa Luo Cao Yen. Selama ikatan darah Rehai masih ada, maka energi kehidupan Luo Cao Yen akan terus diserap. Mai Ming mengorbankan dirinya, dia mengembalikan semua energi kehidupan yang telah diserap dari Luo Cao Yen. Sekarang Luo Cao Yen tidak lagi berumur pendek. Akhirnya Chi berhasil bebas dari sekte Heng Tau, semua karena dibantu oleh Pen Lo Han. Ternyata yang menyelamatkan Chi adalah Ye Chin Cao. Dan kebenaran terungkap, Ye Chin Cao ternyata adalah Pen Lo Han yang datang dari masa depan. Tiga tahun yang akan datang, Pen Lo Han terluka dan menuju kematian. Kemudian dia pergi ke Long Tan untuk menukar nyawa baru, kemudian meninggalkannya di masa kini. Nyawa baru inilah yang bernama Ye Chin Cao. Dia datang ke masa kini berusaha untuk menolong Chi dan juga menebus kesalahan mereka. Terima kasih telah menonton!